Bagaimana kita semua berhenti melihat soal air itu semata-mata sebagai produk komersial, tapi lihat air itu sebagai syarat terjadinya keadilan sosial. Bersama kita bangkit. Bagaimana kita semua berhenti melihat soal air itu semata-mata sebagai produk komersial, tapi lihat air itu sebagai syarat terjadinya keadilan sosial. Bahwa saya berada di perusahaan air minum daerah bukan untuk menyedot keuntungan, tapi saya berada di tempat ini untuk memastikan seluruh warga saya terima air bersih. Kita bisa bangga pada anak cucu kita. Sebelum air penerimaan masuk ke wilayah saya, warga saya sangat sulit dengan air bersih dan mengeluarkan uang cukup banyak untuk mendapatkan air bersih. Alhamdulillah setelah air pertipaan anak cucu wilayah saya, warga saya sangat senang. Dan biayanya cukup kirit karena harga airnya terbilang murah. Airnya juga berhenti. Sejak Indonesia merdeka, baru sekarang air pertipaan masuk. Saya sangat terbantu sebab sekarang kebutuhan saya akan air sangat tercukup. Sebelum air pam masuk ke wilayah Kamalwara yang saya rasakan tidak enak sekali, untuk kebersihannya itu air sangat keruh, bau dan tiba-tiba rasanya. Saya setelah air pam masuk ini sangat merasa bahagia sekali karena airnya jernih, mencukupi dan tidak mahal bayarnya. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Jaya dan Bapak Gubernur yang telah mengalirkan airnya ke wilayah Kamalwara. Saya merasa senang dan bahagia sekali. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah menyediakan air bersih bagi kami. Sekarang hidup kami jadi lebih mudah.